Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Penginsinau21.blogspot.co.id Disini saya akan Menjelaskan bagaimana cara Melakukan point to point Menggunakan jenis ubiquity Dan Disini saya contohkan Akan menggunakan power beam Dan disini akan saya contohkan Menggunakan sebuah air grid Seperti inilah topologinya Di bawah Airbus 951 Disini nanti akan ada Klien beberapa Dan disini akan saya lakukan Pengaturan bandwidth Menggunakan ww3 Oke langsung saja kita Masuk ke mikrotik Terima kasih Saya komikmen Saya komikmen juga Oke langsung saja Kita masuk ke tab wireless Eh maaf Mau saya interface Disini akan saya tandai Biar Saya tidak lupa Ender 1 itu ban Terus ini saya akan kasih lokal Setelah itu mari kita Beri alamat IP nya Saya contohkan disini Saya menggunakan sebuah IP 11 12 6 1 Prefix 24 Untuk lokal Oke Next kita masuk ke One Karena disini saya tidak Mengetahui Berapa IP Dari modem Jadi disini saya Asumsikan menggunakan DHCP Client Jika kalian sudah Mengerti IP dari Modem Silahkan kalian Lakukan Pengaturan static Konfigurasi Sama juga Untuk static Kita ambil ke IP address Add Kita tambahkan Untuk 1 Jangan lupa juga Kita kasih Sebuah DNS Jika Pengguna Menggunakan Starting IP Jangan lupa juga Untuk IP Route Disini Karena saya Menggunakan DHCP Client Jadi secara otomatis IP Route Adalah ini Ini adalah gateway Di atas kita Oke next Sambil sini Kita masuk ke Tab Firewall Not Masquerade 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 ini Berfungsi agar Client kita Yang ada di bawah Router Akan mengumpat Ke IP Gateway Router kita Kita coba Konektivitasnya Oke lanjut aja Next kita ke Firewall kembali Kita masuk ke Tab Mangle Karena disini Kita akan membuat Sebuah Pembagian Trafik Untuk QW3 kita Forward Masukkan Alamat IP Lokal kita Kita tandai Mark connection Dengan lalu Lintas Data Oke lanjut Lanjut kita bikin Untuk Mark Packet Forward Kita teruskan Masuk ke Connection Mark Kita input Ke lalu lintas data Setelah itu kita masuk ke Tab Mark Packet Kita tandai Packet kita Packet berjalan Passstroke kita Uncheck Karena Sudah tidak ada Exekusi lagi Next kita ke QW3 Tipe Kita bikin Keennya Misalkan kita kasih Upload Basically Perhatikan Jika disini Ada upload Maka kita Pilih SRC address Disini Bisa Kita atur Berapa limit Yang akan kita Lakukan Karena disini Bandwidth Di sekolah Saya Saya tidak Mengetahui Berapa Dan saya akan Mengaturnya Secara default Jadi saya Biarkan Kalau misalkan Di tempat Kalian Di asumsikan Memiliki Sebuah Bandwidth 1 MB Kita kasih Bandwidth Disini Untuk pengaturan 1 M Dan limit Untuk minimum Download Atau upload Kita juga Kasih Karena saya Disini Menggunakan Default Saya akan Biarkan saja Play Ok Kita bikin Juga Untuk download DST address Apply Oke Kita masuk Kita masuk Tab W3 Plus Kita kasih Nama Upload Global Disini Global Maksudnya Dari keseluruhan Jika Jika ingin Jika ingin Lebih spesifik Lagi Upload Itu Masuk Ke Internet Ketauan Paket Max Kita ambil Ke paket Berjalan Biarkan Sudah selesai Copy Lalu Lalu kita ke Download 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 Itu ke Lokal Kita paket Berjalan Disini Download Play Oke Mohon maaf Kita ke Upload Kembali Wewe Kita pilih Upload Oke IP DHCP Server Ya Disini Saya akan Membuat Suatu Switch Di Masing-masing Port Mikrotik Saya Jadi Saya disini Akan Gunakan Bridge Bebas Kita bisa Gunakan Master Port Atau Bridge Disini Saya Gunakan Bridge Masuk ke Port Kita Masukkan Semua Port Disini Saya Akan Masukkan Dari Port 2 Sampai 5 Oke Kita Rubah IP Address Disini Saya Akan Masukkan Bridge Saja Oke Kita Bikin DHCP Server Agar Klien kita Mendapatkan IP Ser Otomatis Kita Ubah List Termin 30 Biar Terlalu Lama Oke Sukses Oke Kita Melakukan Jicoba Untuk Download Dan Upload Dari Dari Tidak Tidak Dari Tidak 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 jika pengaturan kita sudah berhasil disini akan paket yang kita bikin tadi trafficnya itu udah berjalan ini bertandakan kita sukses telah membuat sebuah pemisahan jalur untuk ww kita saya coba akan mendownload sebuah lagu oh iya hampir kelupaan kita bikin kuewe dulu disini oh ya sudah kita udah bikin kuenya paket dia sudah berjalan seperti inilah konfigurasi kuewe 3 silakan untuk dicoba di router masing-masing dan cobalah untuk beberapa klien Anda untuk melakukan sebuah download jika pengaturan bandwidth sudah terbagi secara merata konfigurasi Anda sudah berjalan dengan baik disini paket byte sudah berjalan bertandakan pw kita sudah berjalan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar dan semoga sukses selamat menikmati